Harapan saya sampai saat usia yang sekarang ini ke-21, itu kalau di masa lingkungan kita sedang getol-getolnya masukin masa kuliah muda-muda atau mudi. Sikap ke depan saya berharap lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih enerjik dalam mensikapi perkembangan baik itu geopolitik, geoekonomi, dan sebagainya. Tidak terasa kini sigap Indonesia sudah menginjak di usia 21 tahun. Ada beberapa momen yang saya selalu masih ingat ketika waktu itu lembaga terbentuk. Teman-teman itu pinerjanya sangat mulet dan keras. Disamping itu yang pertama, walaupun mereka itu salah satunya diterima di universitas atau kampus di Eropa, di Leeds University, masih tetap kontak saja. Ada yang bilang di usia segitu sedang semangat-semangatnya, suka mencoba hal-hal baru, lagi kreatif-kreatifnya, dan suka tantangan. Sikap tumbuh dan berkembang bersama orang-orang hebat yang memiliki keahlian beragam, mulai dari komedian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ajiwan, biasa dipanggil Aji atau Ajiwan, tapi udah-udah nggak dipanggil polisi atau nggak dipanggil KPK. Gini teman-teman, kata sebagian orang, saya itu orangnya penakut atau jirih dalam bahasa Jawa. Tapi jangan salah teman-teman, sebenarnya saya itu sangat pemberani. Kenapa? Karena setiap orang, baik itu orang biasa ataupun pejabat, bupati, wali kota, gubernur, apalagi gubernur DIY, itu semuanya hanya saya pandang sebelah mata teman-teman. Gimana nggak pemberani saya? Semua orang loh, semua orang di dunia ini hanya saya pandang sebelah mata teman-teman. Advokat, koki, penyanyi, aktivis, politisi, dokter, sampai wartawan. Semuanya ada. Kalau kita kayaknya disikap itu ibarat sebuah karya gitu, itu kan ada produser, artisnya, atau orang yang di atas panggung itu kan lebih kelihatan. Sementara padahal acara tersebut berlangsung ada juga pendukung-pendukung, seperti di bawah layar, dibalik layar gitu, yang memastikan acara tersebut berjalan dengan baik. Nah, seperti itulah tim keuangan. Dan mereka mampu menggawangi setiap tugas kerja-kerja advokasi, memperjuangkan kualitas hidup masyarakat ifabel agar lebih baik. Sigap tidak hanya kuat di luar, tapi juga di dalamnya. Ada orang-orang yang pergi baku dengan kertas-kertas. Print, revisi, salah hitung. Eh, ternyata salah lagi. Print lagi, revisi lagi, salah hitung lagi. Ya, print lagi. Mereka memiliki keuletan dan ketelitian yang tiada cara. Mereka luar biasa. Ini adalah Mbak Prabha Ubayanti. Kalau di kantor, biasanya dipanggil Mbak Prabha. Salah satu sosok perempuan yang berperan untuk memastikan keuangan program berjalan dengan baik. Itu kalau misalnya UN mendadak dan harus approve besok pagi. Waduh itu. Nah, saya nggak enak harus malam-malam telepon Pak Haris atau Pak Udin gitu. Jadi untuk memastikan sudah di approve. Itu aja. Yang ini masih Mawan. Sosok laki-laki yang pantang pulang sebelum menenaikan sholat asa. Orang yang paling rajin mengaji di setelah-setelah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diputuhkan tim advokasi, beliau adalah para legal sigap yang selalu siap mendampingi kasus defable yang berhadapan dengan hukum. Di sikap ini, kekeluarganya sangat kental. Di mana, walaupun antar tim ya, ini antara satu individu dengan individu yang lain sangat akrab sekali. Kalau ada satu teman yang sakit, itu saling bantu-membantu baik muril maupun material. Kalau ada yang kesiprahan, begitu pula. Saling bantu-membantu. Ada juga Mbak Wulan, sosok perempuan yang cukup paling pendiam selama di kantor nih. Eh, tapi jangan salah. Sekali berbicara, mengalahkan presenter berita profesional. Sulit lho memahami program kegiatan inklusi solider dan mengekstraknya ke dalam item-item anggaran. Tapi buat Mbak Wulan, itu seperti mengajarkan soal matematika. Alah, mudah itu mah. Kadang kita terus jenuh gitu ya, ngobrol dengan teman-teman yang lain di luar program atau dengan bersama keuangan. Jadi, kalau pas istirahat siang gitu kan, kita bisa sosialisasi dengan teman-teman yang lain di luar keuangan. Yang ini nih, namanya Mbak Anies. Staf perempuan paling muda dan paling ceria di kantor. Dia seorang pencetat ulung di setiap diskusi-diskusi, rapat, pertemuan, dan banyak lagi. Kemampuannya ini sangat membantu kerja-kerja tim program Good. Apa jadinya jika tidak ada sosok muda yang semangat dan kreatif? Di luar kerja kantor gitu. Jadi, bisa diajak untuk curhat ataupun bercerita terkait pengalaman mereka sebagai orang yang tinggal di Jogja, ataupun kadang kita juga saling share tentang gimana sih tempat tinggalmu, kayak lingkungannya kayak gimana. Jadi, saling memberi gambaran terkait lingkungan sekitar kayak gitu. Eh, sebentar-sebentar. Yang ini jangan sampai ketinggalan juga. Ini adalah Mbak Nesti. Mbak Nesti istri Mas Untung yang membantu menyiapkan logistik untuk semua orang di kantor. Kalau tidak ada beliau di kantor, berarti tidak ada makan siang lho. Disikap sangat kekeluargaan dan sangat ramah. Karena semua seperti keluarga sendiri. Istilahnya kita disini makan bersama, bekerja bersama, dan saling menyepot bersama. Sikap tak hanya menjadi tempat bekerja. Ia adalah keluarga. Ia adalah serta stali yang mengikat kuat keragaman di dalamnya, berbaur dalam satu tujuan dan satu mimpi. Di rumah kedua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.